Intro Oh ini kan surprise dari Kak Varel ya Kak Varel, Kak Atala, dia benar-benar Mereka nih benar-benar pengen membahagiakan aku Pas ke kejadian 3 bulan kan Kita gak pernah pergi yang beberapa hari sama-sama 24 jam Dari yang kita di Kuala Lumpur Cari apa? Apa? Duret Di Alor Street Terus apalagi jalan-jalan Street food Pokoknya Apa ya, benar-benar kita kaya Ya udah, kita refreshing lah Kita ngakuin hal-hal yang bisa menyenangkan mama Kata-kata Kata-kata, teman-teman 14 jam Tentang untuk membahagiakan papa Walaupun kita sedentar Ya, soalnya kan mama kan yang perlu Apa ya, mau ngawal dari aku sama kakak itu waktu ya Jadi, ya kita ngerasa Udah spend time sama mama Bonding sama keluarga Sama niang juga kan Jadi Sama Fania Sama Fania Jadi seru aja sih Maksudnya Bulan-bulan lalu kan memang berat loh buat mama Dan bisa bikin mama ketawa terus tuh kayak happy juga Iya, 4 hari 4 malem ya Eh, 5 hari 4 malem ya Itu yang dari kita di Kuala Lumpur Ke Genting Terus kita ketiap hari ketemu 24 jam Bercandaan Banyak banget yang unik Jadi si Fania itu kan kangen sama kakak-kakaknya Jadi Oh, maunya nempel Dikerjain lah sama kakak-kakak Nangis Nanti mamahnya digangguin sama kakaknya Nangis Dikiranya diapain Gitu Jadi Lucu banget nih anak-anak Terus Waktu niang lagi pake Nihang kan lagi seneng pake baju longgar-longgar Terus si Fera langsung gini Eh, mommy flower Ketanya gitu Ayo dong tiktokan flower Langsung diajak tiktokan Wah, oke juga nih mommy Gitu Ya udah Banyak yang lucu-lucu gitu Surprise gitu Terus Ayo dong ma Main kan Lagi main Dimana yang Macem-macem lah Itu di Genting Terus bilang Ikut naik Apa tuh Kayak di Dufan tuh Apa Ya Wahana-wahana gitu Biasanya sih mommy ikut Cuman ini kan mommy lagi baru operasi mata Jadi Gak berani Gitu Udah jangan dulu kak Gak boleh medokternya Udah yang lain Ya seneng aja Terus kita Kemana di Genting itu ada kayak hutan Ya kita jalan ke situ Ke hutan Seru juga sih Ya seneng banget ya Kemarin mendadak sih itu Yang tadinya kan Masih mikir-mikir berat Kalau pergi Apa namanya Kan itu Asisannya Yang udah mau pulang Gimana Tapi ya udah Karena Ayo ikut aja Ikut aja Taunya dari print ticket Ya udah Ya seneng juga sih Lihat Cucu-cucu yang gede Sebetulnya harusnya sih Ke Bang Hotman Karena aku gak terlalu Mengikuti Jadwal Tapi kalau terakhir Ya semua saksi-saksi Ahli Seperti dokter Psikolog Dari Polda Jatim Kemudian Dokter yang melihat Bahwa ada fracture Di Apa Tulang hidung Dan di Apa Rusuk Karena Eh kiri atas Itu semua sudah menjadi Bagian dari saksi ya Di persidangan Kemudian ada juga Saksi-saksi yang melihat Janitor Kalau gak salah Udah Ya seperti itu sih Alhamdulillah Yang pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aku bisa ngelewatin Aku bisa Jadi orang yang Belajar Dari Semua yang dikasih Sama orang Di tahun 2023 Insya Allah Mudah-mudahan Ini menjadi Stepping stone aku Untuk bisa Menjadi speaker Khususnya bagi Semua perempuan Yang mengalami Hal kayak aku Insya Allah Nanti Siapapun yang mau Aku untuk speak up Di FGD Atau di seminar Atau apapun bentuknya Insya Allah Aku akan siap Dan gak usah Bayar aku Karena Pengalaman aku ini Aku harus jadikan Satu Manfaat Bagi Semuanya Loh Kalau sedih itu kan Gak usah ditunjukkan Karena kalau kita Makin yakin Sama Allah Bahwa Semua ini Sudah seizin Allah Ya Karena aku udah Memasrahkan semua Sama Allah Yang penting aku udah Itiar Itiarku adalah Aku sudah lapor Ke polisian Dan sampai sekarang Sudah sidang Aku sudah bersaksi Sebagai saksi pelapor Sudah Bicara fakta hukumnya Nah sekarang tinggal Proses hukumnya Harus terus kita Kawal Jadi Apa yang Mesti disedihin Masih ada orang tua aku Kemarin kita ada sungkeman Masih ada yang doain aku Artinya di dunia ini Masih ada anak-anakku Yang sayang Yang gak boleh terlalu sedih Tapi Jadikan pengalaman ini Kedepannya menjadi orang yang jauh lebih Selektif Jauh lebih hati-hati Jauh lebih Apa-apa Lebih Istiharoh lagi sama Allah Kalau kesepian itu Enggak Karena ada Allah kan Makanya kan aku bilang Itu tahajud Tahu gitu aku dari dulu Tahajud rutin Supaya kita gak boleh Merasa kesepian Karena Allah tuh ada Dalam diri kita tuh ada Kalau kita Mau mendekatkan Nah yang bikin jauh kan Karena kita selalu Mengandalkan makhluk itu Alhamdulillah Ya ada Sebagian yang kita tahu juga Dari JPU Mungkin Harusnya infotainment tuh Lebih melihat Pada saat persidangan disana ya Karena kan terbuka Bagaimana sebagian Dari kesaksian terdakwa pun Sesuai Dengan apa yang menjadi Fakta hukumnya Itu wajib untuk Dishare Kepada pemirsa Khususnya infotainment Tapi bukan Bumbu-bumbu Yang gak ada hubungannya Sama persidangan KDRT Jadi harus Lebih dibuka Kepada masyarakat Urutannya Kalau Kasus KDRT tuh Harus dibuka Bahwa Ada saksi-saksi Yang Sebetulnya Lebih Membuka Bagaimana Terjadi KDRT Kan dibilang Gak ada KDRT Nah Itu memang harus Disosialisasikan Dengan baik sih Supaya Jangan banyak fitnahnya Daripada Fakta hukumnya Nah Saya Alhamdulillah Banget Bahwa media Dalam hal ini Sangat Objektif ya Sehingga Aku hanya pengen Semua Korban KDRT Khususnya yang Ibu-ibu ya Perempuan Gak boleh takut Karena kalau yang namanya Menjadi korban KDRT Itu pasti akan ada Playing victim Itu mesti sabar Mesti sabar banget Proses yang dijalani Itu mesti sabar Dan yakin Tapi kalau mental kita jatuh Nah itu yang dimau Selesai Kasusnya gak jalan Orangnya Korban KDRT Tidak bisa melanjutkan Tidak bisa memberikan Kesaksian dengan baik Dan benar Itu yang mau dibikin Jadi gak boleh Kita drop Harus yakin Ada Allah Ada keluarga Dan harus yakin Karena saya punya anak Jadi anak-anak saya Ini yang Tiga-tiga ini Yang membuat saya lebih Gak boleh Takut Gak boleh Drop Harus Berjuang Untuk anak-anak Karena mereka Taruhannya Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Tidak Terima kasih.